Di rumah sakit Bayangkara, Polda, Jambi, Tribuners Dimana Tribuners saat ini Kanit Resmo, Polda, Jambi, AKP Silaen Yang mengalami insiden atau mengalami luka tusuk Setelah penggerebekan DPO Jambret di kawasan Tanjung Pasir Dano Teluk, Kota Jambi Kemarin Tribuners akhirnya sadarkan diri Dan kondisi semakin main baik Hingga akhirnya dirujuk dari rumah sakit Raden Matahir Dan saat ini dirawat di ICU Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Jambi, Tribuners Dan ini situasi terkini di lokasi Tribuners Dimana AKP Silaen sendiri dirujuk sekira pukul 10 tadi Menggunakan ambulan untuk mendapatkan perawatan lebih intensif Di Rumah Sakit Bayangkara Untuk Tribuners sebagai informasi Dimana memang AKP Silaen ini merupakan Kanit Resmo, Polda, Jambi yang memimpin penggerebekan rumah DPO Yang juga residifis spesialis Jambret di Kota Jambi Dimana petugas gabungan dari Resmo, Poresta Jambi, Poresta Tanjap Timur, Poresta Jambi Mengepung rumah pelaku yang berada di Tanjung Pasir Namun saat itu pelaku mengetahui kedatangan petugas Sehingga sebelum insiden penombakan terjadi Pelaku sempat memberi ancaman kepada petugas Memberi ancaman kepada petugas bahwasannya telah bersiap untuk menghadapi petugas yang sedang melakukan penggerebekan Tribuners Nah saat itu yang berada di barisan terdepan yakni adalah Kanit Resmo, AKP Silaen Saat itu Saat berdekatan dengan pelaku Korban Langsung ditikam Atau AKP Silaen langsung ditusuk Menggunakan tombak sekira Satu meter lebih di bagian perut Tribuners Sehingga langsung dilarikan oleh petugas atau tim yang berada di lapangan ke rumah sakit Raden Matahir tadi malam Tribuners Sementara itu Tribuners untuk pelaku sendiri Langsung diberi tindakan tegas terukur Dimana petugas langsung memberi tembakan di bagian dada hingga akhirnya tewas Tribuners Satu Pelaku langsung di evakuasi ke rumah sakit Bayangkara Sementara Kanit Resmo di evakuasi ke rumah sakit Raden Matahir Jambi Tribuners Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!